musik ana baku sayur lewat mau tukuk kangkung toh jari tasawb ngirik jari baku le musibah ketemu,,, gue cara bakul kan ada ketemu orang boros transaksinya banyak-banyak jadi nak kecara pekeh kan enggak ini bakulnya upin laris kita ngusoleh tukangnya bisa ngakil anaknya makmur pembantu makmur bakulnya sen tapi kode nak tasaw gede mangane sidiq jadi transaksinya keginewa mangane sidiq wah itu pengirat ngapresiasi teman cacilik ben mangan warag cacilik orang kena sitok bujemu ben mangan warag merkena guru disini sini mertuho aku gimana sih ini pengirat respect meditnya seorang kebelanjaannya oke rakus seorang mangane sih deh gue joss ini misalnya untuk gue aku kenal pejabat aku kenal dikengaruh dikengaruh apa yang kira-kira lama potensi jossinya udah kemusikan kok bisa keberat Hai ini dengan arah kenal jigsaw itu enak tapi kenal jigsaw kenal hakim orang bukan Dhani konadil malah repot orang kenal menteri sosial enak kenal menteri sosial kenapa enggak kamu ingatkan murusi yatim biatu malah repot serah kenal ini kan enak misalnya kira-kira di duit kan gak kena sitok macem-macem gara-gara di duit kena hitam gara-gara kenal berjabat kena si hitam jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi maka takut itu menjadi akibat yang repot ya roh berubah balan eh siddatan di suil akibat dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan diantara yang dia makan tuh haram karena tadi seorang pekeh sekali tidak berlebihan maka kalaupun haram itu nanti bisa halal karena kadernya dururuh ini jadi jadi wali wajah jamin musti jadi wali asal kekuat wajah segini kemungkinan ini loro wali atau mati tapi itu bagus bagusnya adalah umpoh malauto bakal ardo haram andekan bumi ini semuanya haram maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan menunggu kadernya dururuh ya kita secara kode dan dururuh tubihul mahturuh jadi misalnya kue naramangan mati anaknya daging asuh atau anaknya dadang halal halal karena dururuh itu juga umpoh muheleman akhir benar-benar kabe haram terus manganam kamu kadernya dururuh maka otomatis halal maka kalau halal terus otomatis jadi wali eh problemnya israbakat wali ramangan lesu jujur akrumat anak rakrumat segermang-germeng menjadi israbakat wali jadi semuanya biasa wajah itu ada pilihan saya tidak mengerti rakat sitok saya orang sering dala'el ya tapi biasanya dala'el seorang panggap serapati krumat kabel keluargan saya dari tau dalam tualim belah hari itu itu semenakverus rekompodasi asing apik ricut ya kekirap kg rapih biasawai biasa wajah dibakat dansi lagi mohon gue merapakat ya mohon gue rasa ambisi deti walis wu'rap wu'rap nendat wu'rap nendat ini mati sekarang nendat ini suhara nengroqo menang nendat ini ngobok bawa suhara boleh nendat ini suhara kong wartime Lihkus�uma malatim corona api yang sama lain masar tanya Allah tapi wayarola tinggal isopo wong nafsu ya waduh ini wong di tinggal ikut halekat tinggang teman-teman rusak opo nafsu melihat orang lain itu selamat tapi melihat dirinya enggak selamat zaman itu untuk melawan egonya untuk melawan takaburnya cara melawan cara melawan takabur yang misalnya melihat orang lain itu selamat melihat dirinya itu tidak selamat tapi itu tadi itu ini dalam kontak melawan takabur bisa orang lagi ini hanya dalam kontak melawan takabur tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malas hudun bep pengirahan kemudian hidup kamu enggak pernah syukur maka enggak boleh tetap kita nampak Alhamdulillah jadi hadana lihada wa ma'kuna lenahtadiyah laulahan hadan Allah perasaan kita dengan Allah adalah maturnuun kusti jenengan kok maringi hidayat kulo umpong membuatkan jenengan paringi hidayat kulo tidak mendapat hidayat jika kita juga enggak boleh berlebihan melihat orang lain benar kita sendiri yang salah kalau berlebihan juga enggak boleh nanti takutnya kita enggak pernah syukur tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur pulak balik sebenarnya biasa wajah ya kok sampai nih merasa benar ya orang merasa salah ya orang soalnya main makan-mangan jangan terlalu rokok-rokok ngapeng apa semua ngerti ngerti mati kecuali karena apa ya uang rabakat wali kan dan yang ada orang enggak menggugaukan gampang batuk ahli sana Nurijajona alamat karena tadi kalau terlalu pulak balik karena ada orang yang selalu merasa syukur Alhamdulillah, aku di duit, keterusan akan meletih, syukur, tidak akan terusan sudah di meletih Keterusan sudah di frustasi, jadi tidak akan secara, tapi hanya biasa, itu tidak ada hukum aku harus menghidupkan, kenapa lagi yang ada ke pengiran itu? Saya tidak akan menghidupkan, kenapa lagi yang ada, aku mau menghidupkan apa? mati ini penting kalau terang Imam Guzali sering mendakwakan misalnya Abu Dhar punya pendapat apa kalau semuanya tidak seperti Abu Dhar kamu jangan kira yang dikatakan Abu Dhar semuanya harus kamu lakukan dari Imam Guzali karena tidak semua sohabat cara berpikir seperti Abu Dhar begitu juga tentang Umar tentang Usman makanya daunya sohabat itu bukan berarti harus hujah yang mengikat bukan karena tidak benar tapi karena sohabat itu kebaikan yang kebetulan menjadi jatah atau malakah atau wataknya masing-masing seperti saat tadi malam Abu Bakar ditergir kebenaran tertingginya dalam Husnul Adab dan Layinul Janep orangnya sopan tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam tidak ngalak cukup tidak iktifak dengan Islamnya Abu Bakar karena masih disiksa diintimidasi oleh orang kafir tapi Rasulullah ketika melihat kegagahan Umar petarungnya Umar Nabi dengan Umar masuk Islam dan Nabi tentu tidak ingin Umar terjadi lemah gemulai kalau kita ini pereman pasar ternyapu wajah repot saja ini tetap menang-pereman pasar yang saya ingin juga orang yang ganggu orang neng pasar tapi problemnya misalnya ngono tenang kumat menang tapi sakit tapi saja terus mencetku rapat orang selawasi gaguh orang bareng tepat ternyaku mencet tetap orang sopan tingkat tingkat garangnya hilang garang repot disek orang orang tapi disek Umar orang masuk Islam tenang umayyabuj al-bulab ditorak gaguh Rasulullah Muhammad tak bacok wab di barang akhirnya disek gaguh Nabi terang terangan saya disek gaguh delik karena delik pas tak dimatu ma warid anil musyrikin nabi umayyabuj 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 alis pisang abu bakar menut batin at bila tak go apa aku bakar pikir ane nabi preman tobat biasa gaguh pasar bareng tobat yang mecit nyaku pengganti ini pasar menek paham saya adik pasar tulisi sholet baru orang sholet baru siap mengamankan pasar josh ya tapi mas tobat lamat lamat menek potensi bareng dite tobat ratu didue korohan abu itu mel mel ane kode duwe ah balik seksis anil anil sementeng tobat sementeng tobat cuman sementeng tobat dikasih rasul 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 dia bersumpah seakan membunuh orang paling dibunti nabi dan yang paling merugikan islam di tektir mata ini musay lama hal gajah dulu ketika khalid jadi panglima perang dia juga yang menyediakan perang upot orang islam kala dia bersumpah menjadi panglima yang cakap untuk memenangkan pertarungan umat perang periman pasar bareng dobat ngabung mecit itu sopan garang hilang ya semua semua ditopo pengeran ya abe toben torak aku jadi pemandu tak koning pasar tapi mas lemah potensi kumat torak tobat wio loro ini biasa sementeng saya ulang lagi Dewi Imam Wujali dalam makolah sohada tidak semua sohabat kayak Fuzar tidak semua sohabat kayak kebaikan selalu kebaikan meskipun ada sohabat yang tidak serik dengan kebaikan misalnya Hakim bin Hizam itu pernah minta nabi dikasih minta kedua dikasih karena minta ketiga nabi agak dukoh tapi dukoh tidak tentu nabi karena orang yang luar biasa dukoh tidak takdip makanya bahasa Arabnya dukoh itu takdip sawangan dukoh tapi ini adek marai toto kromo ini bahasa Arabnya dukoh itu namanya takdipun marai toto kromo jadi adek 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 diput adek nabi ngantikan ya Hakim dunia itu memang enak jadi ada orang seneng dunia terjaluk 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 enak tapi aku terjaluk terus kebening akhirat kaseh wakaseh masti usma surah dukoh sempat mengingatkan terus Hakim bahwa saya tidak akan minta selawas selawas Hakim Ben Hizam ini bareng sepuh beberapa kali di parah nebubakar ditawani dukoh jika umar sepuh sepuh pencute ceblok itu pemuda pemuda melayu kepen jubuk nanti ini berkata aku janji nabi ragak minta apaku masuk sekedar minta tolong pecute ceblok tapi enggak semua sahabat seperti itu karena tadi enggak terus enggak tahu jaluk wanjok jaluk keluarga enggak jubu le koyok wong li enggak koyong li orang namun anak sah enggak ada keasihkan berteman man kira misalnya korek tang juga korek lagi menjubuk di woy misalnya mertamu wong berhubung wong kong jubah sungkan gulih asbak di malam bu bumbu kamar woh 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 berkara woh woh berlebihan woh woh jagungan berlebihan akhirnya ngerasani wong raglim jagungan kaki ujok woh jagungan e kaspoh hay yang wong anggur bener aku denger malah disana ujok biasa woy sesuai kelasmu mati disuai urif menerwa apa pengirannya apa ini yang diurif menerwa rencana ini ini tidak ada rencana alham rupiah jika urusan tentang anjen ngan insya Allah sedap pinter ini ada ini ini bisa bisa sejarah ramah ember 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 rencana aku tak rusak ada gua biasa rupiah itu kuali ini kepingin sujud pasti tapi ada kepingin makmur biasa bani adam agak makmur malah ragam sujud nah itu insya Allah pengiran dimalumi karena pengiran yakin bers perso banget manusia itu butuh fasilitan nabi ibrahim bakas dunia ku rawani orang bakas dunia kebutuhannya manusia orang kuali yakin enul yakin hakul yakin orang nabi seperti nabi ibrahim ini diparingi bonus itu nabi paling afbel itu nabi sindang nabi ibrahim hubungan pengeran luar biasa bakas dunia rawani mergo dunia kuradi senengi pengeran orang bakas dunia kebutuhan bani ada nabi redaksi dungu capi robben ramban 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 kuali anak turun kuali hal tapi aku lagi ngerti anak turun kuali itu mesti ramban senang duit mas kebutuh duit itu butuh duit butuh risk jadi kepinginnya pulau penduduk megang ya sholat itu tujuan utama mereka sholat tapi mereka kan butuh perangkat duniawi maka sementing mereka sholat dulu lalu tolong fasilitasi perangkat duniawi ini itu warzugum minas samar karena anak pendeanak sholat yang menurut itu anak pendeanak butuh hafid tapi timbang hafid arap-arap disangkone yang sukanya reski makanya benar-benar pati orientasi ini ngadol lo pokor tapi udah jualik langsung pari ngono sugih nak sugih bersakit ngaji pengirahan rasa neng pokoknya bongsa dunia dispecek gak tenang makanya Ibrahim menyebut robbana liukimus sholat dulu bareng liukimus sholat terus Ibrahim realistis bahwa manusia itu butuh reski makanya saya tuh gak suka sama orang orang kasuh jujur yang berlebihan yang tampon fakit orang harus ngiritik sama orang kasuh yang gak suka fakit harus dikritik kita harus ngiritik ini harus buat aku nah aku yang habid karena kalau orang kasuh berlebihan itu adalah ngomong duit aku izin ngomong reski udah izan itu berlebihan mereka lupa bahwa para nabi itu yang membicarakan uang tapi KB itu diunggu dasaran membackup agama itu contoh paling keempat supaya mereka belum sholat terus maka tolong orang itu senang ke Mekah senang ke Mekah kemudian jadi Rizki Newa Mekah ya sudah jadi Ka'bah tapi Nabi Ibrahim mengerti kristiannya Gisti senang ke Mekah terus dia senang ke Mekah ya tadi kalau banyak orang ke Mekah banyak transaksi dan itu otomatis jadi Rizki Newa Mekah makanya saya pas Haji kalau sering berlaku jadi beros sunat itu ya pas dibaca jadi Rizki Newa Mekah kayak apa jadi kadang aku meraborasi gaya ini itu itu Tadwir Ikhwan Sayyat Potem mudah ya Ikhwan Sayyat Potem orang seperti ini mau dia kancahan yang diuluran malah jadi beros itu kancahannya setan itu mudah masyarakat yang mulai dianggap yang mulai dianggap tetap nombor sejenis jadi itu pengirang mengandung ke dalam ijazah tapi itu juga ada ijazah ada ijazah dari seorang kia itu malah lucu ada ijazah dari seorang kia itu malah lucu ada ijazah dari seorang kia itu anggap baik mengerti kota Nabi Mekah jadi ada ijazah dari kota Nabi Mekah jadi ini Nabi Ibrahim ingin sirkulasi orang ke Mekah jadi rizkinnya ada ijazah tidak ada ijazah dari haji tidak ada ijazah dari kota Nabi Mekah tidak ada ijazah dari kota Nabi Mekah tapi ya bisa lewat sodakoh bisa lewat transaksi itu pengirang tadi biasanya ini kadang orang tasaul mau bagas duit sementing saya tahu kemahkan pengirang Dewi tidak mengatuhkan dari kota Nabi Mekah berkata yang dikata dikata yang berkata yang tidak berlaku kemahkan yang mengatuhkan maka bisa saja jadi wali ini berkepas mangan yang tidak berlaku terlaku gaya-gaya ini so gagal orang mangan yu lemes ternak ngak lemes ngelek tambah elek segganteng kita elek nanti ngomong mesinmu akhirnya bermangan syukur Alhamdulillah kesti ganteng kalau terjaga karena bermangan ngosong elek kesti bermangan gagal gitaro dinyak kalau elek jatuh swambe soal pokoknya unimunimul sementing itu jadi syukur makanya kata Imam Shafi'i orang tasawuf yang tidak fakir itu bahaya sekali dalam agama ambil masyur untuk menghentikan ulama-ulama man tasawuf awal amyata fakoh ikut tazan dakoh tapi wa man tafakoh awal amyata sopaf ikut maktafas samkok orang hanya tasawuf tapi tidak ngerti fakti itu menjadi kafir jintik kalau fakih tidak tasawuf itu hanya menjadi fasek fasek tidak gagal tidak jadi kafir karena kalau terlalu tasawuf tidak fakih semua aturan agama itu diruntuhkan oleh keinginan dia jadi wali bakas mangan isin bakas dunia isin padahal Allah biasa menyifatidhati aku kudat singmaringi mah nah coba li'ilafi kuraisin i'ilafi mrihata syaita'i wassoifal ya'abutu robba hadal bet wasawang kurais itu rasa mikir duit sempetnya nyembah pengiran sing robba hadal bet pengirannya betu pengiran usaha bawang nyifatidhati alladhi at'amahum minjuk singmaringi panganan kecuali dia ya tasawuf ya fakti utara katbelo iku yura tasawuf kewes malah mau dikritik apanya juga ibaratnya dihutang satipopo di takir adipopo di barat ya kasihani bingung malekatnya dihutang kita itu wajib nyawar utang seorang wajib dihutang ya ya wajib dilakukan itu yura murah di duit tetapi wajib ya wajib ya wajib ya wajib ya kaya kaya ini tuh ngeleng lo malekat jadi sara malekat aku kaya ini wajib nyebar wago motor ya wajib ngeleng Nabi bali wani walau ayah ya tapi wajib ngelenggung ya wajib kok malah nyesatmu jadi bingung no pokoknya orang karena tadi otoritasnya agak jelas mau apa itu saya ulang lagi ya saya itu berkali-kali debat bahkan banyak orang tasawuf dulu itu ya janggal lah ya barang kalau misa-misa saya percaya misa kok pada misamu karena terlalu jadi kadang tiap ketemu dihidungan ayah yol Herzogそれで pada misal memahami Dua mehidungan ayah buku tukunggung selesai sampai di bawah malah ada duit betul-betul itu jauhnya nge-logu nggak pikirannya ngani baranganya mimpi tidak sampai 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 sampaiяжai pikir semua orang tasawuf yang di wajibowy itu wajib itu diambalik там cllng keu berjuang berjuang ngelibat ngedu peorang pasapkan di antibagas guru pencinta-pengingkirannya biasakan di sini Max大家都 biasa kali ini, dia mengkremparkan dia bilang, tidak ada doang mau yang Itu tidak harus ingin akan mengerti wszystkie seragat tapi enggak ada yang kita dapat kami bahkan tidak pada office pun seharusnya Carl selain itu pagah-gahan nantok adena didungan orang sesuai selera yuk aku ati loh karena kita itu ingin menjaga pekeh kalau semua orang banyakkan orang tasawob yang tiap soan kiai jadungan obisnul khotima tiap soan kiai jadungan no soleh hati-hati iya itu bagus tapi kita gak usah sombong orang bakas barang Siti khas pengeran termasuk di bahas pengeran deh wajah itu diam walikum menabi ibrahim tahu bakas warisugum minas sama karena hidup tidak bisa enggak ngelibatkan rezeki itu banget lani bener wong kuno-kuno itu enggak dengar jembaran rezeki ini jembar agama ini jembaran ini karena yuk wong kuno-kuno lebih jujur ini orang rong tasawob pun sambil bakas sing sitok bakas sunnah rasul terus sing sitok bakas khotimah terus sing senang hafit jembaran anakku lapang korana misalnya apalah manfaatnya gobo tapi pokok lomba besi sombrog anak-anak maksudnya ya enak niatnya jembaran anakku lapang korani seolah ya di duit ya manfaat enakственно ya tapi ada udah ngonong mulanya Nabi Ibrahim juga ini ku lengkap karobana liukimus ola aku jenis wong facial Abi datam ini nah Nabi Surah terkiraf dan memegang Medina, yang ada anggaran sanggup lonceng, sinkrono ngurib-ngurib daerah. Apa ini berlaku? Alhamdulillah, berlaku, 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 berlaku. Ini, 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 makanya Imam Buzali itu luar biasa. Beliau menginginkan, ketika Abu Zar terlalu Tazawab, saya ulang lagi, Abu Dhar sang yang tasawufi itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah terus beliau hidup di uslah, di robadzah itu tempat uslah aku termasuk orang yang kagum sama Abu Dhar, sangat-sangat mengagumi bahkan aku termasuk di parinya pengheran, nate, apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya saya berpikir, saya berpikir, tidak semua sohabat pilihannya kemahapot kanaman huwa abdul min buka adi bakar tapi ya lah miyata madzab mislamat, ada orang yang lebih abdul ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzab kaya dia meskipun beliau sangat-sangat kita hormat, karena tadi, misalnya Abu Dhar milih, koi rakulah kenal pejarat, koi raulah kenal penguasa jadilah kamu orang yang uslah, oke itu kebaikan, karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak menjadikan kita murahan, menjadikan kita kagian basa-basi, itu buruk tapi masalahnya, kalau kamu semua begitu, lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh terpunya kebijakan berdasar pembisik yang fasek, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasek nanti orang soleh juga disalahkan Allah, kenapa semua kebijakan fasek? karena yang soleh tidak pernah memberi country busi, kita juga disalahkan Allah dan ini Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'an artinya Nabi Musa datang ke penguasa, lu datang ke orang soleh penguasa tidak apa-apa? paling membih, nah soal Fir'an ragil merusaknya Fir'an, tapi kan ada bukti bahwa orang soleh yang datang ke penguasa jadi ini Nabi Musa, Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik artinya Nabi Muhammad harus berhubungan dengan penguasa tapi gara-gara saya mau hadis sepihak, bukan antipati jadi ini adalah kebaikan yang sepi, makanya ada yang memang menjali, tidak semua sohabat pilihannya seperti Abu Dhar jadi Nabi Muhammad menjali sepihak, ya mau, benar-benar bangsa ini, karena ngajinya rahatan gak tahu bakas duit, maka penting uang gue ikhlas, ya bagus seperti ini ikhlas apa? tidak ada yang berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali kita belum berkali-kali, padahal kita harus menjentkan lagi Kau semoga bertanya, jika saya tidak tahu, bukan bentar-bikkali harus ditunjukkan maku dalam tidur, maku triyaji berkali-kali-kali-kali-kali-kali dikali-kali-kali dari kita kemudian nengar hab Tangna Allah dan Malang se tiefik kulas yang tidak bertanya-riciary itu dari bah tanggul, dia juga meneruskan ditambah fakir langsung jadi kabir disini ya tadi misalnya orang anti fakir itu kayak apa misalnya orang tasawuf kabih kersani pengirahan barang anak-anak itu pak keluar keti sepundis kabih kersani pengirahan wajah sholat tetapkan sholat wajah posokkan bosom bergara ngerti anak fakir itu menghalangi sholat dan posok malah saya bisa bayangkan orang saat kita tasawuf kabih itu ada fakir kabih faseklah faseklah ini fakir itu kan ada unsur fasek ini di luar wajah harap tapi nak kronomu amalah transaksi dagang halal segera warung kopi bagulih ayu barang jamuk dulu wajah harap mau amalah ngopi terus termasuknya yang marik halal mulang anak-anak ngayu langsung kan harap pengayu dikumpul ayu tak ulang hehehe ini orang-orang ngayu mulang tapi pengirahan pinter iku mulang benisa delok apa delok kronomulang jadi fakir itu ada faseknya karena memang yorodok iso ngelah hukum karena dari penghanifah itu tidak menuruti fakir kalau misalkan ini lesu misalnya pokok yang ini lesu itu langsung makan hukumannya berat terus ini lesu ya terus langsung luar wajah habis suan bangun ini habis suan gizbak luar wajah kalau luar wajah kena status musafir jadi aku yang jombor bisa makan kurang ajar yang fakir maksudnya kita ceritakan maksudnya fakir itu masih ada fasek maksudnya dikira apa ya maksudnya fakir itu tukang ngelah ya ada dikira segini lesubuh banget mau ngopi banget mau ngopi kan haram posok-posok karena ini ansa'a asafara terus kemudian luar wajah nah itu luar wajah maka 6 minggu kemarin dan malah saya tapi ya fakir kalau luar wajah itu dipikirkan pokok padahal maksudnya luar wajah maksudnya pengirahan kan uang dagang uang diurusan terus luar wajah untuk fasilitas kalau luar wajah itu nggak mau makan langsung ya terus luar wajah terus luar wajah maksudnya makanya terus jadi pepatah ya mau kalau luar wajah kalau luar wajah kalau luar wajah ya maksudnya kalau luar wajah mau ngopi kalau luar wajah jantari barengan itu supir ku takde mau ngopi ini adalah bagulia kalau luar wajah terus umumnya ngopi itu 10 menit tidak tetap 10 menit, ini orang hahaha kalau kita lihat, sampai 10 menit jadi saja, malah tak ada nomor telepon bar hahaha itu itu ramu'amah alah jadi bidi aneh, paham atau kalau, orang jelas-jelas itu wapal jubil warung kopi ini juga beri wakil wapal gak apa terus dia ke titik yang ngayu, itu orang berlindung amah alah obsesinya itu, itu bermodus mahalah, paham ya obsesinya nador bermodus mahalah, yang dihalal anpeke itu enggak begitu, apa nador ini, seolah haji itu melihat pramugari kan inginnya haji, kebetulan orang pramugari, itu tidak tapi tidak terus jadi bidi aneh, itu tidak kenalan itu, itu itu masalah kan, paham biasa ngelakuin itu gak paham paham ya paham gue sering ngelakuin itu, apa paham gue nurani ya ya, saya unik-unik makanya aku lalu sempurna apalagi sanat saya memang, apa mbah ini puteranya mbah siubel, sarang itu identik dengan sama kayak sabang gak sarang itu identik dengan, ya dan gue sampai sekarang masih ngajar mungkin termasuk ukulonu, termasuk orang paling konsisten mulang pekih termasuk sampai sekarang itu ngajar pekih mulai pekih yang kelas A sampai kelas enggak, lo nganti saat ini mucal selam Taufik ya mbak, kalau sudah lupa hatam takir berapa kali, anak-anak kecil di bodoh jahat yang melang takir pulau biasa, selam Taufik ya pulau biasa beberapa anak sarang, sehingga harus kita mahal, lima hal itu kelas setelah waktu, ya pulau biasa, sampai sekarang ya mulang pekih kelas A sampai ya capaih kelas A sampai kelas dimana untuk kitab paling baru karena aturannya jelas tasawuf itu aturannya kan gak jelas ada orang bernyataan anak-anak cuma bisa, jadi tasawuf nanti semuanya nggak dimana nanti orang bernyataan mau ngamih mencari kadang-kadang gue bareng ditelitik gue ngelarat ke orang bernyataan dia mbak, mencari oleh tasawuf ini adalah banyak sayur, dia luar kalau aku mau ngomong dok jadi tasawuf ngirik jadi bakulit harus beritahu saya cara bakul kan ada yang bertemu orang yang beras transaksinya gak? banyak jadi kalau kita harus beritahu kan gak? ini bakulit dengan laris dari pengurus sholah itu kan anaknya makmur membantu makmur bakulit ya sendiri tapi kalau tasawuf itu memakai sendiri jadi transaksinya itu, kita memakai sendiri wah itu pengheran tidak apresiasi kita siapkan bahas ini kita mainkan despite mereka yang itu akan kita mainkan aku lagi ada yang kata aku inginkan bahas ini aku pengheran respek mereka juga berjual kamu sekarang kau inginkan lagi ini harus saya inginkan lagi tapi aku tidak pikir mau ngerbaum rai rai ini tidak ada yang diserah kuat maka aku ingin aku inginkan bahas itu malah tidak masuk membantu ini tapi aku ingin jeruan terus akan makan anak-anak ternyata kalau saya mikir apa-apa itu serabakat wali itu serabakat wali tapi ya sampai zaman akhirnya saya itu setuju pada imam sahabat tetap kalau itu sahabat itu sahabat itu tidak hujah yang mengikat maksudnya bukan hujah itu begini sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam dan kebaikan semuanya kebaikan semua sahabat baik justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat misalnya gue pro abu zar kemudian nanti kamu beda dengan usman masyur kan silahnya usman dan abu gar masyur dua sahabat besar ini beda sama sekali usman kaya raya dan suka mengumpulkan harta tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan kita tahu perang tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Sangit Syedina Usman karena penyumbang terbaik terbaik musyaman itu Usman itu menyumbang seudinar itu yang berupa emas belum berupa sampai 100 kuda sampai 100 om tapi akta bihawa ahlas ya padahal seudinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram kaya artinya gini kalau kamu berlebihan tak gak suka harta kamu berhadapan dengan Syedina Usman enak seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan berhadapan sama ademnya abu dar makanya biasa saja semua yang dipilih sahabat itu kebaik kebaiknya kita sesuai takdir gitu takdirnya ini sebenarnya disuruh apa kan Rido berkodok-kodok kenapa tetap berkodok-kodok berkodok-kodok-kodok berkodok-kodok semuanya lumayan kenapa semuanya saya ulang lagi seperti ini Dhawe Siddina Usman melihat orang lain semua selamat dirinya rusak itu maknanya hanya untuk menghilangkan takap duit tapi kalau seperti itu anda malah kehilangan syukur jangan lakukan ya kalau menghabiskan benar-benar kesuali aku kalau itu berlebihan menghilangkan syukur maka jangan kamu lakukan karena kita diajar ingetikan Alhamdulillah kita sendiri punya hak dan mendapat hidayatnya Allah kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayat itu pada orang lain akhirnya kan menghilangkan syukur karena kita kan menghilangkan syukur berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan pada dia ketidakselamatan dan akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik seakan-akan Allah memperhatikan orang lain tidak memperhatikan diri kami tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah menghilangkan hidayat aku terus kamu berpikir orang lain sesat maka wujud kita ini tidak boleh wujud tapi tidak boleh terus tidak syukur ya sudah dikontrol karena itu karena itu pada malam ini sebenarnya ya sudah dikontrol kan malah dimaklumkan karena itu alasannya apa? kenapa kamu memilih masjab itu? tidak tahu malah itu kalau tidak ada kitab itu kalau memilih masjab itu malah salah pengamat-pengamat itu orang tahu mengajir apa ngomong hukum Islam tidak ada dikontrol tidak ada dikontrol tidak ada dikontrol tidak ada dikontrol makanya penting dan semuanya yangiersi aduh memangnya orang memberitasi pandangan kadang ada dikontrol tapi mengasasani terus aduh karena bisa dikontrol bisa dikontrol atau berkat berkat zes comentari terkontrol hanya ADAM eh seperti itu kalau kita tahu tentang orang sudah dikontrol dunia orang harus dikontrol kadang are saya dikasih saya orang alim kadang-kadang berlebihan karena assault mati orang bodoh dihisap raroha eguni kuwabil kena hisap saya kena hisap ya panitia kiamat nih wali-wali ini kena hisap mereka jadi seksi, seksi itu kan kena audit wali-wali ulama-ulama itu kena hisap mereka jadi seksi, seksi itu kena hisap bener ya kita ngaji kue nasa ilibat paham, statusnya bodoh gak paham kau ngaji terus ibat berarti, ibat ibat, ibat, ibat terus, nanti aku ngaji kaya gak paham ibat, ibat, ibat kan angkir ikhlas lah, insya Allah ibat kan jadi, ada orang-orang yang mungkin nanti orang-orang alim itu banyak pengirat kalau dia ikhlas, semua jualan nya dimaafkan terus ganjaran itu, sudah selesai terus kok menjadi seksi nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas mulanya para nabi itu gak kena hisap karena nabi itu jadi saksi, gimana-mana saksi itu gak kena audit misalnya di pengadilan, saksi itu kan gak mungkin jadi tersangka tapi jangan saksi yang gak dalam bahasa KPK enggak, memang bener-bener saksi makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama saya ulang lagi ya terjebak dalam bahasa hukum positif saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini misalnya misalnya nah, kemudian kamu menyaksikan itu bener-bener saksi nanti 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 saksi jadi saksi ya tentu kelas-kelasan ya jadi paham ya makanya nanti itu saksi itu gak akan kena pengadilan namanya apa karena dia didatangkan bener-bener jadi nah, kayak agama ini saksi itu mirip saksi kecelakaan itu itu bener contohi nah, saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan misalnya ada orang nabrak orang saksi ini kan bener-bener tidak terlibat itu betul bahasa saksi itu betul tapi kalau di KPK itu agak salah dalam maksudnya agak gak kayak bahasa agama dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu gak bisa kalau dalam bahasa agama gak bisa bahasa agama loh ya karena dimana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian bukan yang terlibat jadi nak saksi kecelakaan itu bener betul ini yang nabrak ini betul pak tadi pas kejadian saya pas di sini itu kan gak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi paham ya nah Rasulullah nanti itu seperti itu maksudnya seperti itu bener-bener gak terlibat kesalahan umatnya tapi jadi saksi karena beliau ketuanya imamnya apa betul Muhammad ini umat kamu ya ukurannya apa dia sering mengatakan selawat ya nanti orang bisa ukurannya apa badunya gini macam-macam lah terus badunya gini macam-macam ya sudah itu jadi saksi kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya nanti nanti ya sudah seperti itu terus para ulama juga gitu setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama diminta jadi saksi siapa betul ini pernah ngaji kamu ini syaratnya apa ini ya terus gitu disiput faqai faidah jikna mingkuli umatim bisyaiti wajikna bika alaha ula isyaita tapi tadi loh ya bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu tidak baik bahasa itu tidak baik untuk agama tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggol lah itu kan di luar wilayah kita tapi kalau saksi agama itu gitu ya kayak tadi contoh paling kamu tadi ada orang yang sini kamu melihat terjadi saksi itu saksi tapi kalau kamu mergong ngantri itu tidak saksi paham? paham? jelas ya? ngomong ini agak terang jelas 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 jadi enak ya jadi kalau semua pokoknya kebaikan shohabat itu semuanya baik tapi tidak saling meruntuhkan kamu bisa mengikuti pendapat Abu Uzzar tanpa mengesampingkan masjabnya Sidina Usman menurutih juga kamu bisa saja ingin ke ayah Sidina Usman tanpa mengesampingkan pendapat nombor aduk ya sudah biasa semua kebaikan dan kebaikan variasinya ini rukan jin nabi rukan jin nabi itu luar biasa kalau ngantikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis yang harus dikata lah kata sahabat itu kadang sampai 60 kali aliman bittun wasidhu nabdittah aliman syukmuwis pokoknya seperti ini makanya banyak ulama mengarang syukabul iman beberapa cabang-cabangnya ini itu nabi dalam satu majlis kadang yang menghentikan sampai 60 dan nyata nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada juri disingkirkan dari jalan kemudian Allah mengampuni dia orang kaya kiai sayg misalnya pro istighfar karena mempromosi istighfar sampai umatnya mencak nangis perkori istighfar itu kurang baik Allah kadang mengampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar banyak cerita nabi ada orang melihat anjing apa melet-melet terus dia tadi mengalami kehauh terus dia bilang ini anjing ini mengalami kaya yang saya alam kemudian dia turun ke sumur mengubah ini aswi orang itu dalam hati istighfar tidak kan dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan iya gak ada seperti itu ada orang rumah dayatim itu nabi gak cerita sisi istighfarnya ana waka filul yatim gak hati ini dan saya dan yang rumah dayatim jadi jangan nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar terakhirnya umat istighfari tenana nangis tenan tapi merditi rakaruan karena yang penting istighfar ini apa-apa enggak bisa seperti itu maka kalau kamu jadi mursid suatu saat kita jadi mursid kamu harus ngomong kamu harus ngomong kenapa ngajak istighfar ngomongnya jujur mau gak istighfar sarang-sarang ini bagian dari kebaikan tapi nginjang yang mau lo tetap lo mau yang medit dilereni dilereni maksudnya sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya coba nabi nak ngedikan gimana coba waaat biisayi atal hasanata tamu'a kita bernama lelek melakoni keapian enggak ada di hatis waaat biisayi atal istighfar enggak ada di koran juga gitu waaidra'u nabilhassanati sayi'ah setiap habis elek habis misalnya aku baru nginyak bahwa ini kalau langsung gedut enggak lah tapi nak isoknya tambah elek perkara ini nginyak juga boleh menikannya tapi secepatnya waaat biisayi atal hasanata tamu'a misalnya aku baru ngertik orang mu'min orang mu'min Indonesia itu enggak maju enggak dinam enggak kayak di Singapur kita ini narasumber kan bangsa kita itu pemalas enggak kayak orang Singapur dari seminar ke Guri engkau ada di Singapur apa di Indonesia enggak narasumber-sumber enggak enggak ngomong-ngong enggak nanti di rumah ngerasa salah wah saya ini kok mengkritik bangsa sendi itu langsung ya Allah semua keburukan saya tadi tak tanggung saya dan semua yang saya kritik saya salahkan jadikan itu kafarov mereka jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar tapi enggak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar kayak misalnya itu dihutang wong terus rabok sahur tapi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dari pengirahan kehubungannya aku ramai labu utangi berjalan sepura nabi itu kalau mendikan kebaikan itu sampai 60 60 item 60 item 60 item tidak menarik bukan aliman aliman gini alah alai ilah 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 kebaikan diantaranya sepatu yang tidak ilah 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 seolah ilah 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 ikan lant diantaranya Seolah ilah banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar bagaimana bisa misalkan istighfar terus buat murah di duit buat barna terus ngerti sirai ngelur aku tukang obat Astagfirullah Astagfirullah cowok aku sirah puluh Astagfirullah itu resiko tasawuf tanpa fakta makanya kacau tatanan menjadi tapi yang benar kan enggak ibumu tukang obat pereksa no kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita nggak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya i Hai dokter dalam kulau namun kali dan Mibu limu padahal saya punya tamu banyak orang aku kiai itu loh sesuatu karena tadi nggak boleh seorang anak punya canda lem lebih banyak jimbang itu karena itu harus spesial saya berkali-kali ngomong juga saya Oh enak itu tidak rasa pamit supaya spesial seorang tua itu nadulir ku untuk pamit bukan karena saya ingin mendidak supaya beda bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulu tapi ibu rasa pamit kan kunci di bawah sini oh nanti senang isen gara-gara ngajak gaya sih tenang betapa lu ngonek asem pikiran gua nggak nganggu mobil nggak ada acara cukup bareng ke rumah mobil kurang wapak nanti kalau biar sekaitannya gitu ya sudah yang berganti gue ibu jadi saya punya sekian aturan misalnya ini tahap disini saya punya sekian uang bilang jahat dalam ini khusus ibu nggak usah pamit ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit ini mobil kalau untuk ibu udah usah pamit pada ibu nggak ada ngomong tindak aneh sawang jeneng sepuluh tindak aneh sepuluh tindak aneh kalau ngomong tindak aneh ngomong tindak aneh ngomong tindak aneh ya cah dalemku tak bisa gitu misalnya cah dalemku ke ibu lagi seneng perkaraannya jelas yang diminta bantui cah dalemku padahal ya tugas di saya tetap aku ngalahkan kalau ibu menghendaki kamu sekipun kamu tugas di saya menangkap itu nguling-ngilingan kalau kita ini berhormat itu pekeh jadi kita mengimplementasikan aljanato tahta akdamin umat surga itu dibawa telapak kaki ibu maknanya paling gampang adalah keinginan kita kita runtuhkan semuanya demi keinginan itu setidaknya ada aplikasinya kalau bahasa komputer pada pindahmu mau mocok hadis itu tapi cipulnya mobil sendiri juga ibu tapi itu pengajian pengajian ini boleh dua orang urmati ibu malah kawan suarga anak-anak kecuali pengajian ikhlas anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu kalau misalnya pengajian mau pindahmu tiga ibu mbak kena ujik nom isen aku kiai isen mana naratoat wana anak-anak mareni watakun itu mareni maka fetih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa bisa bikin pakai jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu sehingga wujudkan dalam aturan hidup khusus ibu nggak usah pamit kalau canda lemu diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah beresokal orang ini luar biasa benar-benar aljanato tahta akdamin Allah berkali-kali nyeluk canda lem misalnya ada tamu gitu untuk mbak-mbak untuk pakai kopi ini buat nonton sejak ibu ya sudah selesai udah jadi jelas aturannya di aturannya istighfar kau ya jelas di aturannya pengirahan seperti waed waedrauna bilhalsanatis saya setiap kesalahan kita trutuli kita apa hapus dengan kebaikan kesalahannya orang utang ya nyawur apa istighfar kesalahannya orang kodok subuh istighfar apa langsung kodok subuh orang kodok subuh barang rusak kodok rupiah patung reso ngaji rupiah patung dibuatah orangnya khusus anggel maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia pengguna uraan gua nana rapati ngalih murah sabuk usuh marih ditelewong nemen-nemen ok mana repat gomohi malah biasa wajh itu tidak pasalahi kuang ya rapati ngantulin Napa salahin orang rapati ini luar biasa kula bener bersalah pakaian atur lama ulama Siapa yang berfekih, tidak berfekih, itu berstatus Fasek. Fasek itu masih mendingan. Tapi Fasek saja tidak berfekih, maka menjadi kabir jentik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran dan Sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan Sunnah. Karena tidak ada ilmu. Apa tidak ada? Tidak ada ilmu. Saya berpikir, orang-orang 10 tahun sudah sholat, bareng tobat. Kepengen sholat. Semua orang yang mengadu itu, semuanya istighfar. Saya berpikir. Bareng sholat aku tetap. Setiap sholat, saya berpikir. Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Saya berpikir 10 tahun. Saya ingin dapat 10 tahun, setiap sholat saya berpikir 10 tahun. Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir. Saya berpikir. Mereka bukan aturan yang lainnya jelas, karena dia tidak sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat saya berpikir. Saya berpikir. Saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir sholat hari ini. Saya berpikir sholat masa lalu. paham ya? kalau anak 10 tahun ya tak tahu anak 10 tahun ya berarti bisa anak saya ingin cepat bayar kredit tiap bersolat jadi 10, jadi ngambil kredit mobil yang langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket yang 1 juta tapi patang tahun jadi kalau pakai jelas aturannya apa? terus kalau itu bersolat kalau tidak ada orang fasik tapi tahu santri itu fasik kalau sholat belum tahu super isteri anak 10 tahun tapi ada orang yang sudah paham tapi ternyata dianggap itu ada orang yang sudah paham jadi tidak ada yang sudah dipaham mereka yang sudah paham tiap sholat yang sudah boleh begitu tapi mau istighfarnya kita bahas kita sama kamu itu berfajar kenapa? ada orang yang sudah dipaham merekasipar mereka mengejar dengan sholat mereka sudah berapa? tidak ada yang sudah berjualah mereka tidak istighfar mau sholat kalau mau istighfar apalam sholat mereka tidak menganggap apa menganggap sukiyya mereka menganggap julus bena satiya mereka tidak menganggap sukiyya mereka menganggap istighfar atau sukiyya mereka menganggap sukiyya mereka menganggap sukiyya supaya aturan dalam islam itu jelas dan nanti berkata itu baru bicara tasalwa misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian setelah satu nisop wajib zakat dan wajibannya tiap tahun, ya sudah seperti ini diberikan siapa ke mustahik mustahik sejumlahnya delapan sudah jelas detik lalu orang delapan ini kalau tidak ada ya diberikan yang ada kan dulu partai itu 8 lama-lama kan tinggal 2 ya ke sana dan ke sini kan di Indonesia kan paling tidak ada yang mau masakin karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelolak di urus negara apalagi yang basnas itu kan digaji tapi kalau di medjid-medjid ada amil, tapi kan suka relawan kalau misalnya amil zakat yang berikutnya amil zakat itu tidak umumnya itu kalau misalnya anak-anak yang berikutnya anak-anak yang berikutnya karena mereka malah tersinggung apa berikutnya karena mereka suka bareng jadi amil zakat itu saya berikutnya saya berikutnya saya berikutnya karena anak-anak muda itu kan buka yang tidak banyak kepentingannya mereka ada yang berikutnya mereka berikutnya mereka ada yang berikutnya mereka suka seperti kopi atau rokok saya berikutnya mereka berikutnya 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 mereka tidak berikutnya yang berikutnya mereka berikutnya mereka berikutnya saya di rental di jaman, saya ga urus zakat dan saya lebih banyak di jaman sudah ada yang akan menyebabkan, dan saya juga ambil lama, kita sudah sanggilan, tapi kaya terus menarik nyaman, saya juga sudahalkan, kan, saya ambil saya nama saya, kira-kira ke orang yang kita sama, jadi kita masih ambil diisi nanti saya di rental di jaman memang terus nanti kan ceng jubuk zakatnya nggak caranya ngelolongin itu hodumin agniayim fathuradu ala fukorohim ya zakat dijubuk songkong sukeh dikandung pekeh jadi dengan jarak seperti itu kangenan seperti itu ya sepantesin untuk kami sepantesin itu itu aku gak yakin gak bisa dinalin itu aku bani hasil tapi-tapi jelas aku ya semoga lah semoga sementing aku bisa bayangin itu karena ini aku sempat mau ambil itu bayangin itu kangenan itu ya setahun pisan ngumpul ini macet terus ditronik ronde-ronde itu aku sudah muntut sampai kancang-kancang ini aku bisa ngopi kuyon-kuyon terus sepertinya ada yang kurang ya itu ada yang berlaku terus gue beras orang kilo mulai apalagi anak-anak muda banyak kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak kan kepentingan banyak mikirnya sudah lah terus jadi nah kecuali kangenan jangan lupa jangan lupa jangan lupa kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya temen pengurus zakat di riau nah itu kalau setuju untuk tak tahu zakat dimana dia itu ikut lembah zakat itu dari kepulauan riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau riau kecil yang dalam apa eh layaran itu sampai 1 jam 2 jam ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal jadi zakat ditrorono ya itu kalau seperti itu kangilan gitu ada yang nantang marah bahaya ya itu joroh pulau ya untuk bagian aku yonok repot yonok nopo dan dia memang gak punya pekerjaan dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat jadi pokoknya dikira-kira sendiri apa apa dikira-kira sendiri nah sopor-sopor sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi rela wanjakan malah terkesan dia tidak kepikiran ya sudah pokoknya sementingnya kalau seperti itu itu gak ada ukurannya istabtikol bak tanyakan hatimu pantes nombor apa pantes nombor tau lunak ini dikirim meen pantes ini dikirim disalahkan ini kalau saja tidak ada hal ini pasti semua orang soleh kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh tidak lepas kalauhidatnya lepas terbuka skabek, minggu lifasat, tindang skabek ini kerusahaan. Awal hati kawitan yang kumsuni al-kona'ah itu terima. Biljahli klan goblok. Mari dinyo rusak, itu nak goblok, merompok. Tenang, woy. Ayri itu, tiksir itu, Biljahli klan goblok. Biar ada milik ilmi, klan orang ngerti, begini klan agama. Ada lima hal yang andekan gak ada hal ini, maka orang semuanya soleh. Lima hal yang gak jajaknya ngerasoleh, siji al-kona'ah, Biljahli. Goblok ya tenang, woy. Ini itu semari perkorong, woy. Goblok ya tenang, woy. Ini kalau sampai aneh kok sejibat. Tak tenang, mulai kita omak sejibat, maji esok-esok. Bahkan два hal yang 재kep, tak tenang. Ruwiatin wa tenang wa nahu salam wa alihi wa salam, kuala daul sobhanadi, Allahu tewa, kata'awiyava, yubu itu, iku saja ni ya bukutu. Kata'awiyava, surat gampang ya bukutu. Allahu tewa, Allah, kata'awiyava, itu iku rasenang sop Allah. Allahu tewa, Allah, kata'awiyava, itu iku rasenang sop Allah. Kalau begitu ya, Allah itu raha nyanyang no. Menyelim dengan orang Alim.. Maksudnya Allah membuat orang Alim.. Normal rasanya banyak. Tidak ada.. Tapi semua orang comel mereka itu.. Orang comel mereka yang menulis.. Orang comel mereka yang menulis.. Jadi saya berbeda ya. Masa comel mereka berdua tidak menulis.. Mereka menulis.. Ini orang comel mereka berhormat.. Jadi mereka berdua tidak meluas. Orang comel mereka berdua tidak terlalu... Allah berdua tidak menulis.. jadi aku merasa dengan Allah.. Sensatnya dengan Allah.. di dunia kelawan dunia, urusan dunia kudini pinter, tapi jahilin budu bil akhirat dengan urusan akhirat Allah itu tidak suka orang yang urusan dunia pinter, karena urusan akhirat tidak berlaku Allah tidak suka orang yang urusan dunia roh, karena urusan akhirat tidak berlaku Haqim berjalan mengatakan hal-hal, berkata, menyebabkan orang yang urusan menjelaskan orang yang urusan Maya orang yang ada di dunia, dari dunia yang urusan, di dunia yang ada di dunia, di dunia ini seperti yang berpikir lagi, możanan berpikir, masaknya cerai berpikir bagaimana ? semua berpikir berpikir pelikir berpikir Tetapi kita masa yang benar terus ini dimana-benar menyib parlar fatto sendiri jadi betul rechtis selamat menikmati 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 berarti selamat menikmati selamat menikmati jadi populasi orang-orang kalau dikelonirukin, anaknya sudah dikriting-kriting Islam paham? artinya perempuan itu alat produksi kalau yang produksi orang kafir ya soru kufaron kalau yang produksi muslim soru islaman karena anak-anak irukin tidak bisa dipetak harusnya, ngaji tidak, gede-gede dilatih sarungan, tidak bisa tidak bisa, tidak bisa bisa anak-anak, tapi orangnya senang makanya itu banyak dosen-dosen ketika tanya saya langsung taslim mengakui karena tadi perempuan itu alat produksi kalau dipakai kafir ya, produksi orang kafir kalau islam ya yang amat loh ya, bukan terus menculik ngambil terus yang perang maksudnya, kosesnya perang lah itu ulama mulanya itu juga khusus temen-temen kalau tidak khusus temen-temen, jadi janggal sampai peristiwa apa? amat kududuyakal lewat akal itu kenapa nabi menyita hartanya orang kafir yang kalah saat perang karena kalau dikembalikan ke mereka menjadi alatan lil kufar menjadi alat jadi kekuatannya orang kafir ya sama seperti nanti kasusnya belkis atau belkis seperti itu belkis itu ratu ratu sabak kalau dia tidak dinekahi sulaiman dan dia tidak dinekahi tapi butuh lelaki dan dia tidak dinekahi yang salah dinekahi anak buah dan dia tidak dinekahi sulaiman jauh, terus ada komentar kok enak nabi sulaiman kalau tidak nabi sulaiman dirabih dirabih saya lah ya, asal orang itu gelap kira-kira belkis gelap saya kan itu gelap ada ratu raja dirabih santri gelap itu gelap Sofia anak ketua orang Yahudi dirabih 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 akhirnya sahabat bareng kecekel dikhiah waduh ada yang dikhiah putri ini roja sampai sahabat matur nabi sulaiman dikhiah tapi dari nabi masalahnya merampasan perang bagian ini sehingga dikhiah disini sabihan seperti yang hanya perang itu sahabat bareng Sofiyah ditakuk tapi kalau Nabi, aku perang, aku pengen melok Bapak perang mau kepingin roh yang jenis Muhammad, orang terkenal maka mereka melok perang, mau kepingin roh yang jenis Nabi ini roh sifatnya Nabi, itu wajah yang ini bareng roh Nabi pertama, mereka kepingin kalau apa bagaimana, aku dirabi orang itu mereka kalah, aku senang, perkara ini bisa melok ya, akhirnya itu bucunya Nabi, jadi orang shalikah akhirnya lewat Sofiyah binti Huyah ini ada cerita tentang tipu dayanya di Sofiyah cerita, aku pertama iman ke Bapakku tukaran dari pamanku ya Bapakku tukaran dari pamanku pamannya ini, Yahuya bin Akhtub ini sudah jelas oleh Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman itu Muhammad, itu adalah karena itu roh sifatahu fiturat wal-injil iya, nah iya, terus orang dalam iman aku bisa mengikuti iman dari Muhammad aku itu ketua suku, jadi anak buah dia itu Sofiyah kerungu, wajah jadi bapak, sama pamanku ini sudah gendong, sudah gendong, sudah gendong ini, 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 ini buah orang bapak yang mutus di perang dari Nabi, itu melak, ini tapi di dunia, itu sudah kalah kalau kalah, itu repot, ini sampai di sana akhirnya digaruh Nabi, Sofiyah jadi ini misalnya, bapak-bapak, orang pantas, Nabi, itu digaruh Sofiyah terus berbalik dengan kafir dan dirabi orang itu, orang kafir sejajajah, yang benar ini adhina, akhlin, walah dinah, liman agar, agamu, tidak ada akal tidak ada rasional, tidak ada itu jadi kalau agamu itu sudah khusus-khususus tambah khusus dan tambah relajikan, tersetak jauh hukum karena melengkar, itu tersetak jauh hukum mesti melengkar karena ini, tidak masalah fatwaku dengan ulama, itu Jadi saya kita berpengaruh hukum, saya tidak menghafal orang hukum, saya tidak menghalap halal haram. Saya tidak menghancurkan itu. Saya tidak menghasilkan jaman akhir dan dia tetap diilmong. Jadi saya masih banyak orang besar, besar misalnya NU terus menaungi satu dua organisasi yang ada oknum liberal itu terus gedeh pira-pira yang dinaungi orang-orang ada organisasi yang kadang anggotanya preman itu gedeh karena preman itu dipimpin orang rasoleh malah kaya apa-apa ulama-ulama kumpulan macam-macam ya sabar wajs pira-pira yang gelap ngaji orang ngaji malah kaya tapi rasap-arap soleh tenangan saya berkata di dalam rakyat ini apa, kita berpikir sekali lagi, muka-muka akhir akhirnya apa? tidak lalu dalam ulama kita tidak berhenti, kita berhenti diang sampai nabi yang nanti itu khimar wakanya ada yang menghubungi khimar, itu ada yang beriwet bukhari, ketika kita berhenti dikitab adab katakanlah bukhari diulang-ulang wakanya ada yang menghubungi khimar, jadi ini adalah abduwa tapi itu khimar Senangannya tidak berkali akan menjadi Nabi Tapi sangat kurat tidak berkali Tapi itulah mengakali ke anak-anak Tidak mengakali senangannya menelit Nabi Badan orang ini dapat kemampuan Senangannya kami seharga dapatkan Bahkan akan menjadi Nabi Senangannya mengandalkan Tapi saya tidak peduli sudah ceritanya Kalau mengandalkan yang diambil Itu yang mendapatkan Nabi Ini melakukan hal yang diambil Mereka tidak berharga Berharga diambil Berharga adalah jomatis Karena itu semakin membuat senangannya sampai Sayyidina Umar mengatakan ya khimar, ya khimar, kenapa nabi? tapi ketika para sahabat melaknati dia, ini yang dipakai dalil Imam Wazali ketika menafsirkan khadis itu, mensarangi khadis itu, juga Ibnu Hajar ala sekolah ini, kata Nabi, kamu jangan melaknati dia, dia itu mencintai Allah dan Rasul, terus kata Imam Wazali komentar, bahwa orang yang masih maksiyah itu bukan bisa dikatakan sudah tidak mencintai Allah dan Rasul. Ini adalah perempuan-perempuan yang biasa maksiyah kira-kira gereja dari Mejid berdiri di sini itu mengatakan Ternyata ini sangat senang yang berdiri di Mejid, padahal ini ada sholat, tapi ada gereja yang berdiri, wah semua ini bisa di gereja, kurang ngajar padahal ada Mejid menang, setuju tapi ada sholat yang saya bingung orang yang ditanggung di penjara polisi gara-gara Jatosi ini berlaku di Malaysia walaupun sudah di Jumat, itu ada Jumat mereka ada Jumat ada yang ada yang ada yang ada ada yang ada yang ada di Jumat mereka ada yang ada di Jumat ini ada yang ada di Jumat mereka ada di Jumat ada yang ada di Jumat ini dari Jumat sebuah Jumat tidak ada di Jumat itu ada di Jumat mereka juga berperiksa tapi di Jumat hanya ada di Jumat tidak ada di Jumat seperti itu itu seperti itu orang-orang yang mengambil khasannya tidak ada maulid orang-orang macam-macam orang-orang yang tidak ada orang-orang yang menghadapi Indonesia orang-orang menghadapi Mekah juga bingung karena orang-orang yang maulid orang-orang yang khusus orang-orang yang mengumpul maulid orang-orang yang beragam sholat gunanya apa? tidak ada sholat tidak ada jagan jendat tidak ada yang saya minta tapi janganlah apa yang kita lihat sejak perempuan orang-orang yang berapa anda berakai karena orang-orang yang menghadapi pengirian mereka banyak-zahunya orang-orang yang berapa atau tidak dengan ini orang-orang yang terus menghadapi kepada manusia yang sedang berbaca kira-kira bahwa orang-orang di dunia daripada tempat tapi saya sering mengerti saya ada yang premen di ma'ulih tapi rasolah hukumnya sendiri ya hukumnya terburu hukumnya terburu tapi di entendah itu dosa dosa dengan rasolah di orang rasolah itu dosa sederhana di ma'ulih kemudian three-レ�as rasolah itu dosa kalau saya tahu kait kaitan ma'ulih itu hubungannya apa nah di ma'ulih itu apa nih lihat nabi tapi rasolah itu yang rasolah itu adalah alas tanpa alasan ma'ulih tapi mantap aduk tidak hanya mikir itu tidak terlalu banyak karena orang yang jelas ada hadis yang di Bukhari orang maksiatnya tidak menghilangkan Allah yang ini kurang mengajar saya menghentikan periode Sayyidina Usman tapi tadi Nabi tetap menghentikan latal anuhu fa'innahu yukibu wa Rasulullah tidak terlalu banyak karena mereka tidak menghalang Allah sekali-kali dites preman-preman yang dikakai kita tidak menghalang Islam dan kafir kita tidak menghalang Islam jadi menghentikan itu semoga itu tidak menghukumnya orang itu salah menghentikan Rasulullah orang itu salah menghentikan tapi tidak pernah menghentikan maka mereka tidak menghentikan apa artinya mereka menghentikan Rasulullah karena itu kali ini saya menghentikan kias ada orang di penyakit darah tinggi atau di penyakit gula ini berobat dokter tetap menghentikan gula terus saya ingin guna apa berobat dokter ini hanya menghentikan gula jadi pengirahan yang menghentikan ilmu medis tidak ada orang yang mati tidak ada orang yang mati tetapi itu harus menghentikan tanpa gula tetap asupan gula yang di tubuhnya ada gunanya ada orang yang perso menambahkan kuningan karena gula ada orang yang dihentikan tapi fungsi menghilangkan kuningan ada orang yang mati malah mati jadi saya diwala ada orang Islam seperti itu seperti kita mempunyai seperti itu catip aku tantang, aku tidak tantang aku ini tidak kecewa sampai pereman apa gunanya itu ada yang mau tapi ada Rasulat, tapi aku ini tidak tantang terus aku wani apa gunanya Islam dalam Rasulat terus aku wani Fatwa aku ini kafirlah tiba-tiba Rasulat wani sampai ini tapi aku lagi wani, aku lagi nanti wani Islamlah Rasulatlah aku lagi wani, podo-wani karena podo-wani ini semenengahnya, usah Fatwa orang mendesak, aku malah ngomong podo-wani salah sehingga khusus-khusus, tak tantang wani gak mwani pulau Islam, Rasulat, lu satu orang usah Islam wani mwani mwani? enggak, saya bisa jawab ya gak berani kan, aku ditantang, yuk semen Fatwa, wani Islamlah Rasulatlah aku yang mwani, wani di ajaran asing paling mungkin proses sosial orang Fasek tak sabari sabari suwi-suwi dalam sholat nah itu nyatanya yang sabar lu ya aku baru kayak sabar lu berpengharapan nubatnya wani rasul bimbang kiai yang pahpoh mwani-mwani kumau paham ya? paham ya? wani pahpoh berarti anti-teori anti-gradualism anti-proses anti macem-macem misalnya mau ngomong paham ya? wabut yang buswarga yakin tak jamin abut cara ketemu aku gak biar maksudnya paham ya? tapi kakabah itu proses nabi Sulaiman nubat nubilkis itu proses sekanjeng nabi nubat nubat nubilkis itu kakabah itu proses yang jelas itu menurut madhabi ahli sunnah orangnya rasul kafir sebab ngelakuin dosa yang itu jadi nikmat paling besar iman bari iman itu nikmat paling gede sholat bari paling gede yang misalnya jahat haji lalu ini orangnya masih kehilangan nikmat sholat terus masih kehilangan nikmat iman wani 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 kan? wani 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 ngaji itu ulama ulama itu itu nabi nanti uslah itu kapan ya rasulah halal ketika tiap jagungan harus ada dosa misalnya zaman akhir jagungannya merasakan misalnya orang merasakan pamer ilmu pamer pengertian macam-macam itu salah tetapi tidak dibandingkan saya ini ada jamaah daftir jalan 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 saya pas jalan 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 dog saya kata itu teori yang salah sebagian ulama bagaimana kamu bilang kata kata jalan dengan gak gak man kalau saya senang, bengkak-bengkak senang, itu sepikir-pikir yang saya lakukan. Kalau saya lakukan dengan orang-orang yang demenannya malah repot. Ya, saya lakukan. Cuma, kalau di sholat 2 menit terus sholat tajud, saya monggo. Ya, saya lakukan bandingannya yang tajud. Rai-raai bandingannya ya timbang dugem sampai saya lakukan. Kalau bandingannya, kalau dibanding-banding, ya, saya lakukan. Paham, jadi sebagian pakar usul fakir, karena ini mubah itu sudah ada. Ya, saya ulang lagi. Mubah itu, kan tarifnya mubah itu kan sesuatu yang kalau dilakukan tidak digancar, ya, rakyat. Itu aneh. Karena sebagian pakar usul fakir, karena ini turuh itu wajib. Mereka pas turuh, berarti tidak zina, tidak maling, tidak merasakan orang. Mereka turuhnya mengalami ibadah. Mereka turuh, harus tiba-tiba maksiat kalau tidak dilakukan. Seturuh. Ya, ibadah. Kalau ibadah, salah meraninya. Permangan, warak, angob. Mereka turuh. Mereka sampai, wah, lega. Permangan, bisa turuh. Lihatnya mangan, ya, benar-benar bisa ngantuk, tidak lesu, bisa turuh. Lihatnya, ya, wajib kok ngantuk. Mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Mereka sepuluhnya pengirahan, yang bisa juga, paham. Mereka harus menggunakan cara ini. Sekarang ngantuk, kalau ini ngantuk, MINAIH mengalami maksiatnya. Maksiatnya sudah selalu, Bukan merasakan orang. Bukan merasakan orang. Bukan merasa. Nggak ada yang tia tia, karena anda menyati sholat subuh. Mereka menjati ada kudruh yang penderita. Ada orang bingung atau tidak. Alhamdulillah. Ada orang bingung atau kasusnya mereka. Anda tidak ada Islam Alhamdulillah. Alhamdulillah, serauh yang ada yang ada di media soleh untuk di zaman Nabi yang ada di media kata, itu yang munafek kata Jadi Imam Wazali ada masyarakat sempurna, mereka sombong Di zaman Nabi itu ada di media kata, sempurna Jika sombong itu ada di teman-teman, mereka pahamnya Untuk zaman Nabi kata itu yang munafek kata Kita tidak di mana kami yang ada di media resul itu, itu juga tidak kalau punya orang memikir tapi tidak ada cita-cita kita tidak ada, cita-cita nya cita-cita nya cita-cita nya alas itu ada orang yang berada karena orang yang berada ada orang yang berada kudruya pengiran kudruya pengiran macam-macam mereka yang merasakan, mereka benar, mereka macam-macam muka-muka diwalaupun pengirannya apa-apa ada orang yang berada bismillahirrahmanirrahim 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 paham gitu jadi ini penting kalau aku aturkan kalau saat ini tidak cerita Nabi Suleiman Nabi Suleiman jelas diang Palestina aku yakin diang Palestina yang digoni Suleiman bersetatus al-ardil muqot al-ardil muqot dasar ciri khasnya itu ada betul praktis aku tidak bisa membahas ini aku ada teori yang macam-macam nabi Suleiman itu ciri khasnya sindigoni Suleiman itu al-ardil muqot dasar adil muqot dasar ciri khasnya ada betul mati ini betul maktis itu yang Suleiman dan yang Palestina Palestina kalau jelas ya yakin ya menurutnya kan yakin ya Nabi Suleiman yang mudah Palestina terus sabak itu diang Yaman jadi sebaliknya belkis itu diang Yaman belkis itu diang Yaman yang diang Yaman memimpin diang Yaman kerajaannya luar biasa mewah tapi belkis itu tidak dianggap melarati karena sehingga sana itu bertatahkan emas emas itu ya emas tidak dianggap ruangan khusus tidak dianggap ranjang bareng untuk surat Nabi Suleiman dia ingin mengerti itu mengirim utusan untuk Nabi Suleiman ditulis utusannya dianggap Suleiman tidak ngamuk berarti rojo tidak ngamuk berarti Nabi label itu itu tidak dianggap masin itu pirang-pirang dibungkus karena ini disukani kita dibungkus dibungkus rapi barang Suleiman mengerti dikandani Malaika Jibril gila dikandani hut Suleiman itu menginginkan tidak dianggap emas tidak dianggap mas pinggirnya jalan-jalan 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 barang ngutusannya hadiah yang hebat mas mas yang dihias Jibril mas ini sudah digedokan jalan waduh 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 langsung lemes waduh jubil mas ini sudah digedokan apa jalan-jalan entes jadi Nabi juga gaya bareng paham yang ada yang dikandani apa gaya jadi Nabi Suleiman jadi Nabi Suleiman itu gaya yang senang ini mengakali Nabi Suleiman jadi kadang-kadang mengakali itu Nabi Suleiman itu Nabi Suleiman ini belum mengakali jadi belkis itu itu tertarik tapi jen-jen itu itu cemburu Suleiman itu dikandani terus jen gosip kalau belkis itu rambut itu jarang jadi belkis itu tapi belkis itu jarang Nabi Suleiman bingung Nabi nginceng itu tidak pantas ini tidak tidak roh yang roh ini ini tapi saya sudah menghormati orang sholih paham tapi saya sudah menghormati orang sholih paham tapi saya sudah menghormati orang sholih paham akhirnya dengan hasil ringkat cerita Nabi Suleiman itu mengatakan ayyukum yak tini biar syiha berkata ayyukum itu adalah muslim sehingga perang itu serah mutu seperti Bilkis, seharusnya perang-perang seharusnya perang baru Bilkis akhirnya rakwat kirim pasukan ketika satu farsah satu farsah itu hampir dua kilo dua kilo dari kerajaan Suleiman Suleiman Khrosona, Bilkis kirim pasukan Bilkis melek, melek mimpin akhirnya Selman ngomong apa yang ada di sini di sini Bilkis jadi jin ifrit, anak ati kabihi kamu berkata ayyukum itu memang kami padahal Yaman Yaman itu Palestina berjalanan dua bulan sekarang penerbangan dua jam penerbangan dua jam dari ifrit, saya bisa mendatangkan sebelum kau berdiri dari Suleiman saya ingin lebih cepat ketimbang itu saya ingin lebih cepat ketimbang itu ya terus itu indahu ilmu min alkitab anak ati kabihi kamu berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu akhirnya Nabi Suleiman itu sudah berkata berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu kerajaan Bilkis sehingga sana Bilkis berkata ayyukum itu akhirnya berkata Bilkis itu tidak berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu mereka tidak berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu berkata ayyukum itu apa betul ini siinggah sana kamu apa seperti ini belkis itu Gymkis itu bintir kalau karena tidak berkata ayyukum jadi mulai bintir itu berkata ayyukum itu kalau bintir itu bintir ada kata ayyukum itu sekarang menghilangkan fatwa terlalu pedi sampai bintir itu berkata tadi kalau berkata yukum itu terlalu bintir kecuali hukum saya ulang, kalau hukum itu harus jelas halal haram, tapi kalau manhat itu harus apa? ngeper, manhat, metode, metode taklah itu pasti ngeper akhirnya ada arsyuk, apa ini aras kamu? tapi bilgis, kalau tidak, kalau tidak, ya kayaknya iya kalau ada Sereman, ya nabi ada yang ada di barang kalau hasil ini tidak ada sorkum, memarodum, mengkoharim jadi rumah kaca, di sore kaca itu tidak banyak terus bilgis lewat, itu mau, kalau tidak menceng-ceng dari nabi nabi, kok menceng kalau ada orang nikmati, kalau mau ada orang nikmati ini something ada di nabi Suleman tidak, sehingga ada orang nikmati, kalau nabi, kok tapi kalau kita seorang nikmati, kalau mau ada orang nikmati kalau akhirnya bilgis lewat, itu terus dikikir, itu dikikir tapi kan Suleman tidak ngepikir, ada itu tapi melupakan sebab itu secara sahaja menyebarkan karena hukum saya sehingga membahas hukum saya kalau telah menghukum saya orang orang menyebarkan, tapi ada kondisinya bisa menyebarkan tapi di local apa kita sudah menyebarkan mereka sudah menyebarkan, kita sudah menyebarkan kondisi nanti berbicara oke malam maharuat hu khasibad hu lujjah wa kasyafat ansaqaya barang didelok wah ada banyak jeru tidak sedih kan mencintai tidak sedih tidak jeru bukan pintar oke malam maharuat hu khasibad hu lujjah wa kasyafat ansaqaya akhirnya dijinjah baru dicincin jubilnya ke Ahsani Rijlinis orang yang berbeda sikit lebih baik kalau sikit lebih baik jari Suleiman kurang jajan jubilnya mau mengakali aku benda aku rasa seneng apa jubilnya sikitnya normal yaudah akhirnya berhasil akhirnya cerita Nabi Suleiman berhasil apa tanpa ngongkong tanpa ngongkong tapi mereka kaya salah itu hukumnya mulanya intinya mereka bakal jadi ketua Nabi berkara ini menurut saya kelakuan ini hahaha ini penting mereka bakal jadi ulul asmi apa ketua ini apa itu apa itu apa itu apa itu ini nominasi ulul asmi apa ketua ini itu tapi Suleiman tapi itu setelah ketua sementing Nabi akhirnya akhirnya tidak saya ceritakan akhirnya tunduk ini terus aslam itu maa Suleiman halillahi robbil alamin akhirnya islam kenyataannya prosesnya panjang karena orang islam ini prosesnya panjang kadang dia lewat akal-akalan kemudian ini Nabi mengintikan al-khard apa orang perangnya oleh nipu tapi nipu yang tidak ada api agama perangnya oleh nipu tapi nipu yang tidak ada api agama kalau Suleiman tidak nipu ini aslinya yang mengerti kalau emas itu apa itu saya kedokan jarang cuma ada satu teori satu strategi dimana dikemasi emas dihias seperti ini harus saya kedokan apa suatu saat bareng Suleiman masih ada ini itu saya tidak ceritakan saya tidak berpikir terutama yang mengerti strategi berpikir agama mulai menang ada rekayasannya disebut wa makaru wa makar Allah wa Allah khairul makar Allah itu Allah juga punya trik tidak punya apa trik triknya Allah tentu jadi halal Noem bin Mas'ud ini Noem bin Mas'ud ini itu Islam yang Yahudi itu yang yang Yahudi kalau hasil Noem itu masuk Islam pas perang perang apa ini itu Mekah Medina itu menurut catatan resmi itu 480 480 atau 60 tidak Mekah Medina itu 480 ini tulisan resmi ini 480 Mekah Medina itu 480 Kilo Nabi posisi di Madinah ini kafir Quresh itu mengirimkan pasukan sekuat-kuatnya ke Medina orang orang Yahudi Quresh dan Yahudi Bani Nazir itu Nabi sekitar hanya 7 Kilo apa ini terus ada Nasoro Nazirun berarti ini aneh kan ada kafir Quresh Nasoro Najron Yahudi Quresh dan Bani Nazir 4 kekuatan ini sepakat melawan Muhammad yang mereka menyebut Muhammad berarti disebut Ahzab Ahzab itu jamu Hizbin makanya dianggap perang koalisi perang apa koalisi jadi Nabi mengalami perang direbut 4 kekuatan besar akhirnya Nabi 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 tawakal dari Nabi perang kira-kira kalah dari Nabi jadi Salman Al-Farisi ya Rasulullah apa ini pendapat wahyu ini pendapatku itu pendapatku dari Nabi maksudnya tidak wahyu saya tidak bantah tapi pendapatnya saya tidak usul tidak itu pendapatku ini pertanyaannya pertanyaannya itu wahyu wahu wahu apa ini hanya rekayasa perang makidah makidah itu rekayasa nabi jawab ini hanya makidah terus dari Salman ya Rasulullah tradisi kita orang Persia kalau perang pasti kalah itu ukurannya adalah kuda terbaik pun tidak bisa menembus tidak bisa melompat baik apa 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 Terima kasih.